Timnas Pelajar U18 Indonesia berhasil memutih kemenangan atas Korea Selatan pada selasa 19 November 2019. Dalam laga kedua Asian School Football U18 Championship tersebut, Timnas Pelajar U18 Indonesia menang 2-1. Dua gol garuda muda diciptakan oleh Muhammad Supriyadi dan Ahmad Atala Araihan. Gol-gol tersebut membalas kebobolan pada menit ke-42 yang dicetak Kuang Hai Kuang. Kemenangan buat Timnas Pelajar U18 Indonesia bertahan hingga babak akhir. Meskipun mereka harus melanjutkan laga dengan 10 pemain sejak menit ke-67 karena Zen Amri Luah di kartu merah. Diketahui Supriyadi dan Atala merupakan pilar Timnas Indonesia di kelas usia junior. Supriyadi adalah anggota skuad Timnas U19 yang sempat digembleng Pak Riusaini. Sementara itu, Atala adalah pilar Timnas U16 Indonesia yang diasuh pelatih Bimas Sakti. Sekian berita berle kali ini. Saksikan terus berita terupdate lainnya. Jangan lupa subscribe ya!